Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di ACCX TV Di video kali ini saya akan mengungkapkan Apa saja kelebihan dan kelemahan dari kursi super mahal ini Mengapa harganya dibanderol sampai sekitar 15 jutaan ya guys ya Nah, saya telah memakai kursi ini sekitar semingguan Saya akan mulai dulu dengan apa saja yang menjadi kelebihannya Apa saja yang saya suka ya guys ya Nah, yang pertama adalah Bahan dari kursi ini sangatlah premium guys Ini dibuat dengan sangat lembut Semuanya memory foam ya Ini kalau dipencet bakal balik lagi Dan kulitnya pun sangat halus sekali ya Ini lumbar pilonya juga sangat-sangat bagus ya Oke, ini kalau dipencet ini bakal balik lagi dengan sempurna guys Jadi, sangat-sangat bagus sekali bahan dari kursi ini Dan untuk kelebihan yang kedua itu adalah Pengerjaan dari kursi ini sangat-sangat rapi sekali guys Jahitannya sungguh luar biasa rapi Bisa nanti bisa dilihat secara detailnya ya guys ya Nah, yang ketiga itu adalah Kursi ini sangat-sangat stabil guys Tidak akan jungkir balik ya guys ya Ini sangat stabil sekali Saya kasih lihat Ada beberapa merek kursi yang ketika kita duduk begini Ya, ini bakal jatuh Nah, ketika saya mengangkat ini aja Tidak bisa jatuh Atau dienjol-enjol gini Tidak bakal jatuh ya guys ya Nah, sama juga hanya dengan Kalau kita tidurin ini Ini tidak bakal jatuh guys Nah, ini juga tidak bakal jatuh ya guys ya Walaupun dihentak-hentak gini Ini tidak bakal jatuh Jadi, kursi ini terbukti Sangat stabil sekali guys Oke, jadi yang keempat itu adalah Tentu saja yang paling ditonjolin disini Adalah fungsi pemijatan pada kursi ini ya Nah, itu bagian suka pegel-pegel Bakal sangat berguna sekali Sangat enak sekali Dipijik dari bawah sampai ke leher ya Range-nya itu sangat-sangat luas Dari pinggang sampai ke leher Jadi, itu bakal sangat bagus sekali Ada beberapa tipe pemijatannya Yang melingkar, yang memijat-mijat Ataupun yang menotok-notok ya Ada dua itu Dan kita bisa meng-customnya sesuka hati kita Apakah mau di daerah bawah, tengah, ataupun atas Dan kelebihan yang terakhir itu adalah Adanya speaker built-in ya Walaupun kualitas dari speaker ini Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu bagus Namun, it's okay lah ya Karena mengingat adanya speaker di kursi ini Sangat jarang juga ada di kursi-kursi merek lain ya guys ya Nah, itu adalah kelebihannya Sekarang kita bahas tentang kekurangan apa saja yang ada di kursi ini Yang tidak saya sukai, nomor satu itu adalah Kabel ya Adanya kabel ini Ini bagi saya agak mengganggu guys Jadi, agak mengganggu Karena saya agak takut kalau keluar dari kursi ini Bisa kesandung atau ketarik ya kabelnya ya Ini sangat mengganggu sekali Kenapa mereka tidak mau menyediakan baterai saja Mungkin bisa ditaruh di bagian bawah ini Ini kan kopong ya guys ya Ini bisa ditaruh baterai yang sangat besar di bawah ini Semoga hal ini dinotis oleh pihak OSIM ya guys ya Kalau ada tersedia baterai, kita tidak perlu ada kabel lagi Palingan pas kita nge-charge itu, kita perlu kabel untuk nge-charge ya Ketika kita tidak menuduki kursi ini, kita bakal cat sampai penuh Ketika tidak duduk, kita sudah boleh mencabutnya Jadi, ini tidak akan tersandung Ataupun mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan ya guys ya Nah, yang kedua itu adalah Kursi ini kan sudah ada elektriknya ya Yaitu pemijaknya Kenapa reclining dan declining di kursi ini masih manual ya guys ya Ini masih manual Kenapa tidak dibuat dengan secara otomatis Paling tinggal tambah fungsi di sini saja ya guys ya Dan juga fungsi naik turun kursinya Harusnya itu sudah bisa otomatis Mengingat harga dari kursi ini sangatlah mahal ya guys ya Itu sangat disayangkan sekali Saya sangat berharap itu bisa dilakukan secara otomatis semuanya Nah, yang ketiga yang tidak saya sukai dari kursi ini adalah Saya rasa bagian kiri kanan ini gundukannya terlalu tinggi ya guys ya Harusnya, kalau bagi saya, saya lebih suka yang flat saja Ataupun ada sedikit contour naik gitu saja Ini terkesan sangat 90 derajat ini ya Jadi, saya sukanya kan kadang mau duduk begini ya Agak mengangkang Ini bakal kena ini Bakal agak terasa mengganggu Agak terasa mengganggu ya guys ya Jadi, saya harap ini bisa diperbaiki untuk ke depannya Dan yang saya tidak sukai yang keempat adalah Masalah pergerakan lengan ini ya guys ya Ini cuma bisa di maju mundurin ya Di maju mundurin Tidak bisa ke samping ya guys ya Ini sama sekali tidak bisa ke samping Cuma bisa turun ke bawah dan naik ke atas Dan ini tidak bisa dimiringkan ya guys ya Ini tidak bisa dimiringkan Padahal itu adalah hal yang sangat mudah dibuat ya guys ya Itu saya rasa perlu juga ya guys ya Karena kita tidak selamanya duduk tegak lurus gitu ya Maksudnya, tangan kita berada begini Kita kadang sukanya begini Apalagi lagi main game mobile misalnya ya Lagi main game mobile begini Ini bakal ada space kosong guys Nah, kalau bisa dimiringkan kan lebih bagus ya guys ya Nah, namun sayangnya ini tidak ada di kursi ini guys Dan yang kelima adalah Saya merasa roda di kursi ini agak lelet ya guys ya Agak lelet Jadi, kita perlu ekstra effort untuk menggerak-gerakkannya Oke Nah, kan Kesandung ini guys Kecabut ya Jadi, ini sangat mengganggu sekali guys Ini kabel ini sangat mengganggu sekali Nah, kita balik lagi ke rodanya Rodanya agak Agak lelet kalau menurut saya ya Namun, mungkin itu ada kaitannya dengan Masalah stabilitas ya Kenapa kursi ini sangat stabil sekali? Mungkin karena rodanya pun tidak terlalu kencang Jadi, tidak terlalu liar ya guys ya Jadi, kita duduknya bisa dengan sangat steady ya guys ya Tidak gampang, tidak gampang nyosor kemana-mana Nah, apakah kursi ini worth it untuk dibeli Seharga 15 jutaan Hmm Kalau bagi saya Kurang begitu worth it ya Saya rasa ya Kecuali Anda orang yang bekerja seharian Selama lebih dari 8 jam atau 10 jam Duduk di kursi ini terus Dan Anda ada orang yang menyukai pijatan ya guys ya Itu mungkin akan worth it bagi Anda Namun, bagi Orang pada umumnya Saya rasa ini tidak worth it ya guys ya Jadi, saya tidak merekomendasikannya Namun, jika Anda duitnya berlebihan Ya, silakan saja ya guys ya Nah, video ini sampai di sini saja guys Jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini Dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman Saya Andres, mohon pamit dulu Sampai berjumpa di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya